Assalamualaikum, salam sejahtera Sobat Indofarm ID Apa kabar hari ini? Semoga sobat semua tetap sehat dan berbahagia dimanapun sobat berada Kali ini Indofarm akan mengulas tentang babi hutan yang sangat radioaktif di Jerman Biar gak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID Terima kasih telah menonton! Sekilas para wisatawan yang bersantai di pantai mengira makhluk-makhluk yang berenang ke arah mereka banjing Tapi semua salah, itu adalah babi liar Mereka berenang berjam-jam di laut dari mana asalnya tidak ada yang tahu Tapi, kehadiran mereka di pantai bikin panik semua orang Di dalam wilayah Jerman, suara tembakan terdengar Pertempuran yang tanpa kompromi di mana jutaan babi liar menyerang Bavaria Bagaimana para petani Jerman menghadapi serbuan babi liar tersebut? Babi liar di Eropa Tengah punya bulu kasar, mata kecil, dan gigi tajam yang terhubung dengan rahang yang kuat Babi liar yang invasif ini membawa banyak masalah Karena mereka bisa melukai bahkan membunuh orang Sekarang di Jerman Tenggara, mulai terlihat banyak babi liar ini Selama beberapa dekade terakhir, babi hutan semakin sering menyerbu kota Bavaria Pada suatu hari yang damai Meninggalkan mobil-mobil yang rusak dan pagar yang hancur Mereka melarikan diri dari para pemburu dan bikin masalah bagi penduduk setempat Jumlah insiden meningkat dan lebih banyak polisi dikerahkan ke kota itu Di alam liar, babi hutan sangat tahan banting Mereka bisa bertahan di hampir semua lingkungan Dan dikenal karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan makan hampir apa saja Dua karakter ini membuat babi hutan jadi makhluk yang sangat adaptif Tapi di saat yang sama mereka juga menjadi gangguan Ada salah satu poin yang sangat menarik disini Serigala liar adalah musuh utama dari babi hutan Meskipun babi hutan menyebabkan kerusakan besar di banyak tempat Namun kerusakan yang terjadi di daerah pinggiran kota Jerman tidak terlalu parah Karena di sana populasi serigala cukup banyak Sayangnya serigala biasanya tidak ditemukan di sekitar area pertanian besar Jadi tidak ada mekanisme alami untuk mengontrol jumlah mereka Di sisi lain, seekor babi hutan betina bisa melahirkan 2 hingga 8 anak setiap kali Yang semakin memperumit masalah, populasi yang semakin meningkat Kelahiran bisa terjadi setiap bulan sepanjang tahun Dengan sebagian besar populasi babi hutan Mengalami puncak kelahiran pada bulan-bulan musim dingin dan musim semi Induk babi liar itu akan menjadi sangat berbahaya Terutama saat mereka melindungi anak-anaknya Mereka menjadi sangat agresif Bisa melukai setiap orang di tempat-tempat di mana sumber makanan melimpah Tingkat reproduksi mereka bisa lebih tinggi dari rata-rata Dan tanpa adanya perburuan, populasi mereka bisa jadi 3 kali lipat setiap tahun Para ahli biologi setua liar memperingatkan Bahwa ini bisa dengan cepat mencapai batas kepadatan 30 babi liar per kilometer persegi Dan itu bakal menjadi malapetaka bagi industri pertanian Keadilan mereka di daerah tersebut telah mengurangi sumber makanan bagi spesies asli Rusa adalah salah satu spesies asli yang kena dampak Mereka merusak semak-semak, mencabut akar, dan mengubah rawa menjadi tanah yang kundul Tanaman tidak bisa beradaptasi untuk menghadapi serangan seperti itu Dan tidak bisa tumbuh kembali dengan cepat Sekawanan babi liar bisa menghancurkan satu ladang tanaman dalam waktu hanya beberapa hari Selain itu, babi liar juga menjadi pembawa penyakit karena mengandung banyak patogen dan parasit Mereka buang air di ladang meninggalkan kotoran yang bisa menginfeksi dan membahayakan kesehatan manusia dan juga hewan Konflik antara manusia dan satwa liar sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di mana-mana Para pemimpin negara terpaksa mengambil langkah untuk membatasi invasi mereka saat berhadapan dengan spesies yang agresif ini Negara memperbolehkan perburuan babi liar dari helikopter Pembasmian dari udara menuntut para pemburu untuk memiliki teknik yang lebih baik Babi liar ini tidak akan diam saja Mereka harus bisa membidik dengan tepat saat mengejar Mengejar mereka di darat sangat berbahaya Jika tidak hati-hati, para petani kemungkinan akan diserang Meskipun berburu konvensional masih lebih umum demi keamanan Para petani harus pakai alat pelindung dan menggunakan senjata kaliber tinggi Federasi Perburuan Jerman bilang Eropa Tengah sekarang jadi tanah yang melimpah Karena cuaca yang lebih hangat bikin lebih banyak tanaman tumbuh Bukan cuma petani yang senang, tapi juga hewan liar yang merasahkan Babi hutan yang lahir di musim semi tumbuh dengan sangat baik Tidak heran kalau hewan liar bisa tumbuh sehat di lingkungan yang bagus Tapi, bahkan di masa-masa sulit seperti perubahan iklim Babi hutan masih bisa diuntungkan Perburuan biasanya dilakukan malam hari dan berlangsung hingga pagi diniari Ketika berburu, para pemburu menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian babi liar Ketah pohon oak disebar di pohon-pohon untuk menarik babi liar ini Alih-alih menunggu babi hutan datang, para pemburu akan aktif mencari berdasarkan suara yang dikeluarkan saat kawanan babi mulai bergerak Tergantung pada kecepatan dan ketepatan, pemburu berpengalaman bisa memburu beberapa babi dalam hitungan detik Ketika pemburu melihat seekor babi di depan, dia dengan hati-hati mengarahkan bidikan dan membasminya dengan rapi Setiap tembakan harus sangat cepat dan akurat supaya tidak ada satupun babi hutan yang bisa kabur Bagian kepala atau dada adalah dua titik target yang paling diutamakan saat berburu babi hutan Karena bisa menyebabkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi Jika dengan mudah daging babi hutan hasil buruan bisa dicumpai di menjemahkan orang-orang Amerika atau Australia Negara-negara yang juga punya masalah kerusakan akibat babi hutan Namun daging babi hutan di Jerman tidak sama Babi-babi liar di Jerman terkenal karena sangat radioaktif Babi hutan adalah salah satu spesies yang paling terpengaruh oleh dampak jangka panjang dari bencana nuklir Chernobyl tahun 1987 Dan juga uji coba nuklir pada tahun 1960-an Para ahli mengatakan bahwa tidak seperti hewan liar lainnya Babi hutan cenderung menyimpan radiasi karena mereka menggaruk tanah yang terkontaminasi dengan moncongnya Selain itu makanan yang mereka konsumsi di alam liar Seperti jamur travel rusak Tumpuh beberapa inci di bawah permukaan tanah Adalah tanaman yang cenderung menyerap isotopcesium 137 Set radioaktif tingkat tinggi Jamur-jamur tersebut menjadi sumber makanan utama babi hutan Selama bertahun-tahun sehingga babi hutan menjadi sangat radioaktif Meskipun begitu, para pemburu tetap memburu babi hutan yang memiliki tingkat radiasi berlebihan tersebut Tahun 2023, mereka membawa pulang sejumlah 640 ribu babi hutan Dan daging-daging babi hutan tersebut terkontaminasi set radioaktif tingkat tinggi Daging babi hutan ini sangat radioaktif sehingga dianggap berbahaya Daging babi liar yang terkontaminasi harus dibuang dan dibakar Kalau para pemburu serius mau membawa daging liar ke meja makan Mereka harus memilih dengan hati-hati dari babi liar yang mereka buru tersebut Lalu daging babi liar itu harus diuji radiasi sebelum bisa dimanfaatkan Tentu saja mereka juga harus memprioritaskan daerah yang memiliki tingkat radiasi babi liar yang rendah Untuk perburuan komersial Nah, demikian sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang babi liar radioaktif Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan langkah pengendalian pemerintah Jerman? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!